Nugraha yang lebih dikenal dengan nama Biosix ini Pernah membuat heboh Malaysia loh Di usianya yang ke-19 tahun Yuki pernah mematikan jaringan internet Tenggara jiran tersebut Wah, kaculin Selain Malaysia, Singapura juga menjadi korbannya Halo guys Welcome back to TuaR Official Channel Tapi Boong Guys, jangan Saya wanita Saya cewek Jadi guys Dereka terbohong Oke, hai Selamat datang kembali TuaR Official Channel Tapi, jangan lupa untuk mengikuti Instagram Dan TikTok Di bawah sini Di deskripsi Ya, mereka punya Instagram pun ada juga Ini kamu cari jadi sama Jadi hari ini kami akan membuat Satu reaction video Untuk 6 hack ke Indonesia Berkelas Dewa Wow, hacker Kamu tahu ke itu? Feminis hacker Kalau mau Di dalam saya cerita di hujung apa Oke Terus Oke, tanpa membuang masa Mari kita start reaction ini Daripada sekarang Pantesnya aja Wow, Luffy Oh, ini kaderong Oh, ini kaderong Oh, ini kaderong Tidak, tidak Tidak, tidak Oh, ini kaderong Oh, ini kaderong Oh, ini kaderong Oh, ini kaderong Orang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer Dan juga mampu membuat komputer yang lebih baik Daripada yang telah dirancang sebelumnya Dan juga tanpa merusaknya Nah, sedangkan black Itu kebalikannya Pertas yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu Seperti mengubah tampilan situs suatu website Defacing Nyisipkan kode-kode virus Dan menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat software Untuk menyusup Serta merusak suatu sistem Nah, kali ini Pantesnya aja akan membahas 6 hacker yang keren di Indonesia Yaudah, teman-teman Sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini Agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya 6 Sultan Haikal Wow Sultan Sultan Haikal Merupakan salah satu anggota dari grup hackers Gantengers Crew Yang ditangkap karena kejadian keren loh Site besar di Indonesia Ticket.com Yang dirugikan sebesar 4,1 miliar rupiah Dan juga Buat site similing Yang dirugikan 2 miliar rupiah Wah, gede banget ya Yang mana Dari hasil aksi pemumpulan ini Kawanan pelaku kemudian menjual tiket-tiket curi yang tersebut ke masyarakat Untuk menarik minat pembeli mereka Menjualnya dengan harga diskon 30-40% Wah, otak bisnis ya Yang mendapatkan kisaran Satu miliar dari penjualan tiket tersebut Serius keren banget itu Oke guys Saya pernah kena hack Tapi tidak tahu dari mana Saya masuk satu link Saya tekan link itu Dan Saya punya account Hilang Itu kok menyesalah sendirilah Sebab kok percaya dengan link Tidak boleh percaya Apa Apa-apa link Apa yang saya paham disini kan Kalau hack ke Indonesia ini Kalau dorang rasa Terancam Dorang akan bekerja Begitulah Betul kan Oke Kita start Balik guys Mas Divisi Mas Polri Brigjen Polri Kuanto Mengatakan bahwa Dari pemeriksaan ketiga tersangka Haikal selaku pembobolan Telah berhasil membolbol lebih dari 4.600 situs Di antaranya Situs milik Polri loh Situs milik pemerintah pusat Dan daerah Dan juga beberapa situs luar negeri Dan bahkan situs OJ online juga loh Keren kan 5 Yogi Nugraha Yogi Nugraha Yang lebih dikenal dengan nama Biosix ini Pernah membuat ebu Malaysia loh Di usianya yang ke-19 tahun Yogi pernah mematikan jaringan internet Tenggara jiran tersebut Wah Oh my god Korban apa tuh Bang Korbannya Biosix Cinta mulu nih Oke guys Sekejap Kita post Singapura Yang didapat Sebuah Malaysia Pernah juga Dorong pernah Hake J Kampur tau Yang Tapi kenapa dia hack guys Boleh bagitau Di komen di bawah Oke Kita stop balik Di hack apa kan Wifi Iya wifi Sampai Indonesia Eh Indonesia Singapura Oke kita stop balik Setelah Yogi meretas Dan masuk ke dalam servernya Kabarnya Yogi juga menjadi salah satu Pejuang tanah air Yang melawan Australia Dalam cyber war Beberapa tahun lalu Dengan melakukan Defensi sekitar 1700 web dan blog Dari negara kanguru itu Hanya waktu dua hari saja Aduh waduh Keren ya Dia buat tuh Sangat Selat 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 Dari firman syah 20 tahun Dari firman syah Atau yang dikenal dengan snaxer Dia pernah mencoba Mengetes keamanan dari situs KPU.id Tapi akhirnya dia gagal Setelah dia gagal Dia mencobanya lagi nih Dengan menembus server TNP.KPU.id Memakai metode Skilla Injunction Ketika sudah berada Dilingkup server Snaxer kemudian Membuka tampilan Nama 24 parpol Beserta pemilu Dan mengganti Namanya menjadi Nama buah-buahan Akhirnya Aksi ini direspon cepat Oleh satuan cyber crime Direkturat research Khusus kepolisian Pada tanggal 24 April 2004 Dia didakwa Telah melakukan Pengerusakan Dan masuk secara Paksa ke server KPU Awalnya Aksi snaxer Atau dan difirman syah Dianggap memiliki Muatan politis Namun Karena tidak terbukti Dan dia hanya Mengatakan bahwa Ulannya itu hanya Untuk menguji Tingkat keamanan Sistem KPU Serta sangat Kooperatif dalam Penyidikan Dia hanya Dijatuhi hukuman Penjara beberapa Bulan saja Wow Kejap guys Dan yang Dorang Heike Indonesia ini Saya rasa Dorang diantara Yang terbaik Di antara Yang terbaik Di dunia Hebat Sangat hebat Itu kalau Mau masuk Sebe Negara lain Pun sesak Kamu dapat Bayangkan Bagaimana Cara Masuk Dia tahu lah Tapi Yang tadi Dia hack KPA Itu apa ya guys Nanti Bagi tahu Di bawah Oke Mau tahu Apa KPA Di sana Oke Sambung Dengan berita Terbobolnya Situs NASA Yang mana Pelakunya Merupakan Seorang Heike Rachel Indonesia Yang berusia 15 tahun Mungkin Udah pada Tahu Ya Belum tahu Oke Namanya Yaitu Putra Aji Adari Seorang Siswa SMP Islam Yang bisa Dikatakan Jauh Dari Dunia Komputer Namun Putra Memiliki Ketertarikan Sama Dunia Programming Yang Terinspirasi Dari Toko-toko Dunia Seperti Bill Gates Dan Mark Bahkan Simgio Feddy Dan Kang Ona Juga Menjadi Idolanya Situs Pemerintah Bisa Dibobol Dalam Waktu 3 Menit Kalau Bisa Dibilang Putra Memiliki Kemampuan Membobol Situs Dan Bisa Mencuri Data-datanya Namun Putra Lebih Memilih Menjadi Buck Hunter Yaitu Menemukan Kecancatan Atau Celah Pada Suatu Website Dan Sekarang Putra Bercinta Menjadi Programmer Seperti Para Idolanya Tadi Sukses Untuk Putra Jangan Dijak Masjid Putra Putra Ini Dia Mudah Dan Talented Tapi Kalau Jadi Kepada Saya Saya Takut Pula Sebab Nanti Saya Punya Identity Diketahui Tapi Yang Bagus Dia Punya Ilmu Di Array Yang Betul Dia Guna Dengan Bagus Sebab Dia Hanya Menolong Orang Yang Memerlukan Bukan Untuk Macam Buat Jenayah Atau Apa Itu Sangat Bagus Tahniap Tahniap Oke Let's Move Nombor Dua Ono Widodo Purbo Oh Oh Ono Widodo Purbo Atau yang sering dipanggil Kang Ono ini Lahir di Bandung Jawa Barat 17 Agustus 1962 Yang merupakan alumni dari ITB Jurusan Teknik Elektro pada tahun 1981 Setelah dia lulus Dia melanjutkan pendidikannya di Kanada Dengan Biasiswa Kang Ono pakarnya nih Di bidang teknologi informasi Selain pakar Juga dikenal sebagai penulis Pendidik Dan pembicara Di acara seminar Sebagai aktivis Kang Ono juga dikenal Dalam upayanya Memperjuangkan Linux Karya inovatifnya Di antara lain adalah Bajan boli Sebagai upaya Koneksi internet murah Tanpa kabel Dan hirti RWNet Sebagai jaring komputer Suadaya masyarakat Untuk menyebarkan internet murah Serta penerapan Open BTS Hebat kan Hebat Gila Isteri Kang Ono Linux aja diperjuangin Apalagi cinta pada istrinya Siapa abang? Bukan abang Tapi kembali Kejap Wah ini respect lah Sebab dia tolong Warga-warga di Indonesia Sebab dia masih mengasih Supaya internet tuh Lebih senang Didapati Kepada Senang Dilanggani oleh Apa Dan murah lah Kepada warga-warga Indonesia Inilah yang Bagus Ini yang kita mahukan Kita start Malik Satu Satu Jim Gio Fedy Oke kita tinggal Siapa sih yang gak kenal dengan hacker yang satu ini? Iya Jim Gio Fedy Jim Gio Fedy Adalah hacker asal Indonesia Yang lahir pada tanggal 28 Juni 1979 Di Bandar Lampung Yang mampu Meretas satelit Dan mampu merubah arah satelit itu sendiri Wow Sekarang Jim Gio Fedy Sudah pindah ke London Dan menirikan sebuah perusahaan jasa Sistem keamanan Teknologi informasi Bersama temannya Dan dia juga menangani jasa Pengamanan sistem satelit Perbankan Dan telekomunikasi Bada tau gak? Gak tau bang Belum ngomong neng abang Sabar Oke deh Jim tuh cuma seorang lulusan SMU Dan belajar teknik hacking Secara otodidak Lagi-lagi otodidak Keren kan? Hal ini juga pernah menjadi Salah satu topik bahasan Dalam Black Hat Security Conference Di Washington DC Beberapa tahun lalu Namun Jim tidak mau dianggap Sebagai pakar Apalagi peretas Dia hanya mengatakan Bahwa dirinya hanyalah Seorang pengamat Dan partisipan aktif saja Gak sombong kan dia? Udah keren gak sombong lagi Nah Yang keren nih Pada tahun 2004 Ia diminta KPU Untuk mencari tahu Pelaku penjebol pusat Data penghitungan suara pemilu Dan berhasil Keren gak? Kira-kira Kira-kira Gila guys Nah itu dia 6 ekor keren dari Indonesia Dan mungkin di video selanjutnya Kita akan membahas Eker-ekor keren lainnya loh Suaranya bakal ganti lagi loh Oke Oh iya Jangan lupa klik like Comment dan subscribe So guys Kami sudah tengok video Daripada Channel Pantesnya aja Tajuk dia adalah Hacker 15 tahun Hacker situs nasa 6 hacker Indonesia Kelas dewa Kelas dunia lah itu kan Oke Kira kelas ini lah Oke jadi Dari video tadi Yang kami dapat tengok Memang banyak hacker Yang Apa nih Unggullah Yang Di Indonesia Tapi dorong yang terbaik lah Ya dorong terbaik lah Sebab ada yang Boleh hack satelit Itu paling respect lah Yang nomor satu Sama Yang Apalagi Memeranjatkan Yang mengejutkan Dia tidak asas Dalam benda itu Terutama yang 15 tahun tadi Itu pun saya respect Tapi Guys Walaupun Hacker Hacker Begini Yang saya respect dorong Dorong tidak Macam mengganggu Juga Apa Jadi In a good ways lah Kita Mereka Buat me hack-hack Begitu Jadi Kalau Negatifnya Bagus lah kan So Sebenarnya Hacker ini Sangat bagus Dan Memang Hebat Memang hebat Untuk Yang Siapa itu dia Yang 16 tahun 15 15 tahun Sebab Dia Sangat Mudah Untuk Memasuki Dunia-dunia Seperti itu Dan Memang Selut lah Sama dia Sebab dia Guna benda itu Ke arah kebaikan Suka-suka Yang penting Ke arah kebaikan lah Kalau ke arah yang Negatif Mungkin dia bagus Tapi Mereka ini ke arah kebaikan Jadi Kita selut Selut Untuk mereka Tahniah Dan kepada orang-orang Yang Dapat link-link Pelik-pelik Jangan tekan Nanti kena hack Macam Macam Laki ini Hati-hati Mau buat passwordnya juga Harus hati-hati Jangan guna Tarik lahir kamu Nanti Ketahuan Betul Han Kamu kenal lah Nomor yang unik Sikit Yang susah Dapat Betul Oke Daripada pandangan Siap lah Kalau yang ingat Hacker Ada satu Data mining Bandingkan Mining Coding Sebenarnya Ini Sangat susah Cuma Orang yang Ber Apa itu Orang Gifted Sejah Yang Boleh buat Benda Dan Sebenarnya Ini ilmu Sangat bagus Tapi Kalau disalah guna Dia akan menjadi Yang lebih Jadi Untuk Siapa yang Ada ilmu Yang begini Gunalah Dia ke arah Yang Bagus Siapa yang berminat Jadikan lah Macam yang Orang-orang Tadi Sebagai contoh Yang baik Contoh yang baik Bukan Setakat Contohnya Saya ada Sebagai contohnya Saya ini Pandai hack Tapi Tiba-tiba Saya pergi hack Si tuar Punya privacy Itu kan Tidak bagus Siapa yang suka Dia punya privacy Sentuh Atau Diketahui Kan Jadi Kita fikir Yang baik-baik Sajalah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai 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 Like Comment And Share Untuk Haker Yang 6 Tadi Tuh Kami Memang Hebat Selut Yang baik Kita Contohi Yang buruk Kita Coba Buang Ketepi Dan Kemana-mana Saja Yang buruk Ketepi Tidak Oke Itu Sampai Bye Guys